Kami berada di Dusung Logie, antara Kelurahan Bojok Baru dan Desa Bojok, di mana pekerjaan tanggul yang ada di sungai ini. Yang jelasnya ini Pak, ini diduga dari Balai Besar Pompengang. Pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus, pada jalan 11.00, saya di Dusung Logie, Desa Bojok, Kecematan Malusentasi Baru. Jadi ada beberapa warga ditanya-tanya di projek yang ada di tempat ini. Bapak ini, dia tidak tahu berapa panjangnya itu barang yang dia bekerja. Tugasnya Bapak ini dimintai bahwa kamu kasih masuk material. Dia tidak tahu berapa banyaknya material masuk dan berapa limitnya dan berapa anggarannya itu dia Bapak ini dia tidak tahu. Bapak ini, saya kan, Bapak ini kan pengawasnya di sini. Tetapi saya konfirmasi dengan beliau. Beliau mengatakan di sini Pak, saya hanya disuruh mengatur kendaraan. Iya toh? Iya. Saya tidak tahu bagaimana projek ini dan perusahaan ini. Bapak ini tidak tahu apa nama perusahaan di sini. Hanya mereka diperkerjakan. Satunya ada pemasangan Pak Pak Proyek di lokasi ini. Tam Batu Gajah ini asalnya dari Desa Bojok Duga, milik usaha Pak Rustang. Nah, kalau menurut mereka ini, APBN itu anggaran penempatan belanja negara. Apakah itu bukan anggaran negara menurut mereka sampai tidak perlu ada tokong projek? Makanya saya bilang, ini terkait masalah anggaran negara. Nah, seharusnya. Atau tidak pembayaran, walaupun pahamah dia tidak. Cuman sekarang saya menanya Bapak bahwa perusahaan yang kerjasama dengan Bapak kasih masuk material, perusahaan apa namanya? Nah, itu juga saya tidak tahu nama perusahaan itu. Siapa yang itu invoice penegian atau bagaimana? Invoice penegian, saya dapat sama Pak Rusman. Pak Rusman, siapa itu Pak Rusman? Pak Rusman yang baru. Iya, dia lompon. Berarti Pak Rusman itu yang punya hubungan dengan perusahaan ini? bahwa bahannya disuruh siapkan stok material jelas berarti Pak Usman Pak Usman siap itu Pak Usman yang mana itu Pak di Bantuan kontraktor kecil di Bapak ini mungkin pihak ke-3 ya selaku yang jelasnya ini Pak ini diduga dari Balai Besar Pompengang bantuan bencana yang biasa kan pernah dikasih waktu buatan laju masuk-masuk tapi biasa tunak baru laju saya bilang itu katanya cepat kalau ada ini katakanlah terkait masalah bencana dia responnya cepat kalau bencana saya bilang kenapa tidak dipasangi pepon itu penganggaraan kemudian polo pekerjaan dia bilang begitu memang punya Pak Nas kalau kalau tanggap bencana begini jadi tidak banyak pertanyaan saya dia itu apa yang yang dilakukan itu yang lupa yang ini dari Balai siapa namanya tapi tidak sempat saya tanya sama beliau karena saya juga itu hari Kak buru-buru karena dia juga di dalam di Wanrong tapi sebelum dikerjain dikerjain apakah itu sekarang laporan masuk yang pemberian tahun awal di teman-teman di sana di bandrong di depan sudah ada pekisunnya buat tugas saja berarti sudah mau dikerja kalau sekarang begini Pak adakah sosialisasi sebelum mereka kredit proyek adakah sosialisasi lebih awal baik kepada masyarakat terlebih-lebih kepada pemerintah durah bahwa kami dan perusahaan ini dalam waktu dalam waktu kedepan kurang lebih sekian waktu kami akan melakukan pekerjaan yang ada di wilayah kelurahan kalau tidak ada yang cuma lewat informasi itu bahwa ini secepatnya dikerja maksudnya lewat informasi bagaimana informasi antar warga di situ dari warga jadi kita mendengar informasi ini dari warga bahwa sudah mau dikerja tapi di awal-awalnya itu memang waktu datang sebelum saya kesini waktu datang dari balai besar itu di kementerian cepatnya dikerjain dengan di nepo itu ada peranan sama teman-teman di bawahnya juga lalu di nepo bawa tidak tahu kalau napa saling di atas itu kan yang jelas disini kan tidak ada seperti yang kita lihat di lapangan seperti apa anggaran yang dipakai mereka disini anggaran dari mana itu menurut dia dari APBN APBN nah kalau menurut mereka ini APBN itu anggaran penempatan belanja negara apakah itu bukan anggaran negara menurut mereka sampai tidak perlu ada tokong projek makanya saya bilang ini terkait masalah anggaran seharusnya kata-kata pembayaran walaupun pahamah dia tidak bapak ini saya kan bapak ini kan pengawasnya disini tetap saya konfirmasi dengan beliau beliau mengatakan disini pak sahaja disuruh mengatur kendaraan iya tol saya tidak tahu bagaimana projek ini dan perusahaan ini bapak ini tidak tahu apa nama perusahaan disini hanya dia mereka dipekerjakan iya kan jadi mereka tidak tahu perusahaan yang pekerjakan dia perusahaan apa namanya dia juga tidak tahu sementara dia adalah karyawan di perusahaan ini itu dari PPR yang namanya punya pahasan tapi panur hidaya saya konfirmasi dia tidak mengangkat ini pak sudah berapa pak harim ini kegiatan disini sudah berapa lama sudah berapa lama ini pak oh satu bulan kurang lebih satu bulan ya berapa kilo yang yang ciri kanan itu kan belum tidak tahu sampai dimana di batas batas itu lah sebenarnya gunanya popom proyek jadi itu yang waktu pertama kan sudah sudah minta isin perjalanan yang sepat bisa melewat maksimal jadi kita cuma pasangnya itu sekarang pelang ato kalau popom-popom proyek tidak tahu yang ada yang dijelaskan bahwa ini bali bali bencana PUPR bali bencana ini ya ini PUPR punya proyek ini ya PUPR oh berasal dari PUPR Assalamualaikum pak ini sungai dimana ini pak ini sungai bojo sungai bojo ini kegiatan ini sungai bojo yang ujung sebelah utara masuk ke dalam masuk di kelurahan bojo baru kemudian di sebelah selatan masuk di dalam desa bojo kedua pemerintahnya saya konfirmasi kelurahan bojo baru dan kepala desa kepala desa bojo saya konfirmasi bahwa pak desa pak lura ini proyek ini perusahaan apa namanya yang bekerja di sini mereka mengatakan kami tidak tahu pak julianus kami tidak tahu jadi dua pemerintah ini tidak tahu apa namanya perusahaan yang masuk bekerja di sini kedua saya tanya saya bilang ini papan proyeknya ini mereka ini tidak ada mereka mengatakan kedua belah pihak mengatakan bahwa menurut mereka proyek ini mengatakan bahwa kalau proyek bencana itu tidak ada tidak ada papan proyeknya karena itu dibicarakan secara internal kita tidak tahu bicara internal kepada siapa apakah dia bicara secara internal dengan pengguna anggaran dengan kontraktor atau bagaimana itu kan kita mau tahu bahwa benarkah bahwa kalau proyek bencana itu tidak ada RAB nya dan tidak ada nama perusahaan RAB volume dan jangka waktu pekerjanya dan anggarannya berapa kira-kira kita tidak bisa taksir mengandang-andang ini karena papan proyeknya tidak ada jadi ini yang kita mau konfirmasi kepada perusahaannya langsung itu bahwa proyek ini anggarannya berapa dan sumber anggarannya dari mana anggarannya dari mana itu yang kita mau perjelas nanti kepada pemilik perusahaan karena mereka semua ini tidak ada yang mau ketemu kita semua mereka pada menghilang ini kan sudah berapa hari tidak kerja di sini karena dia tahu bilang kita LSM wartawan turun ini batunya dari mana salahnya ini Pak ini batu gajah batu gajah ini berasal dari desa bojo sebagian kalau yang sebagian saya tidak tahu dari daerah mana sebagian ini batu pemasangan batu gajah ini batunya dari desa bojo milik usaha Pak Rustang ini di bojo ada beberapa warga ditanyakan ini terkait dengan adanya proyek ini tidak memakai tidak ada pemasangan kebang proyek warga juga kurang paham ini ini anggaran dari mana asalnya hello guys jangan lupa like comment and subscribe celebes amazing oke dadah kembangan kembangan kembangan